Sejumlah pedagang mengeluhkan jatah lapak yang ditempatinya kini semakin sempit pasca revitalisasi pasar senggol oleh pemerintah kota Parepare beberapa waktu yang lalu. Padahal pemerintah kota Parepare pernah berjanji tidak akan ada pedagang yang dirugikan atau dengan kata lain, lapak pedagang akan sesuai ukuran sebelum dilakukannya revitalisasi. Tidak hanya itu saja, banyak pedagang baru yang kini bermunculan. Hal ini disebabkan adanya dugaan penjualan lapak milik pedagang lama oleh kepala pasar dengan harga 10 juta rupiah per lapaknya dengan luas 1 meter persegi. 10 juta rupiah per lapak? Hanya sebagian pedagang saja yang hanya memiliki kekurangan luasan lapak mereka. Sedangkan sebagian lagi menempati sesuai ukuran lapak sebelum dilakukan pembangunan. Hal itu disebabkan sebagian pedagang sempat mengamuk saat kepala pasar akan memasukkan pedagang baru di lapak mereka. Dari Pasar Senggol, Wahyu Pare TV mengabarkan.